Pemirsa puluhan proyek strategis nasional yang direncanakan Presiden Jokowi-Dodo belum seluruhnya rampung terrealisasi. Dari 233 rencana PSN, baru 95 proyek beroperasi. Sedangkan 30 proyek lainnya akan dikebut hingga akhir 2024. Kepala Staff Kepresidenan, General TNI Punawiran Muldoko mengatakan kunci dari realisasi PSN hingga akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi yaitu melalui efektivitas kepemerintahan. Muldoko menyebutkan kantor Staff Presiden juga terus mengawal perkembangan PSN setiap harinya mudah memastikan rampungnya proyek secara tepat waktu. Berdasarkan data Kementerian Koordinator Perekonomian menyebut 233 proyek strategis nasional memiliki nilai investasi mencapai Rp6.246 triliun. Kuncinya adalah menjaga efektivitas pemerintahan. Itu kunci utama. Saya dari awal sudah mengatakan bahwa kita harus tetap firm, kita jaga efektivitas pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga pelayanan publik tidak ada yang terganggu. Berikutnya, dari kantor Kepala Staff Presiden juga mengawal proyek-proyek nasional strategis, perkembangannya di BID kita ikutin, sehingga nanti kita memahami betul PSN mana yang masih overlap di, masih melewati tahun 2024. Rumba. Rumba.